Setelah sempat vakum, Dinas Pariwisata, Dispar Kota Palembang kembali menggelar lomba bidar tradisional dan perahu hias pada Minggu-Tanggal 20 Agustus tahun 2023. Kegiatan ini rutin dilakukan dalam rangka memeriahkan HRI. Kepala Dispar Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan event lomba bidar tradisional dan parade perahu motor hias merupakan event wisata budaya Kota Palembang yang digelar rutin setiap tahun dalam rangka memeriahkan hat Republik Indonesia. Lomba ini diadakan oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata. Sebanyak 45 tim mengikuti lomba bidar tradisional dan parade perahu motor hias yang diselenggarakan pada Minggu-20 Agustus 2023 di perairan Sungai Musi. Untuk lomba bidar tradisional diikuti 7 tim dan parade perahu motor hias diikuti 38 tim. Lomba mengambil start dari X Pelabuhan 35 Ilir berakhir dari Plaza Benteng Kuto Besak Palembang. Sementara, ribuan masyarakat memadati Plaza BKB Palembang sejak pukul 9 hingga siang hari terus berdatangan, bahkan sempat terjadi kemacetan di kawasan Rumah Sakit Aka Gani Palembang. Mereka nonton dari berbagai sisi di kawasan Plaza BKB Palembang, bahkan ada juga warga yang terlihat menonton dari atas Jembatan Ampera dan juga Jembatan Musi 6. Hadiah yang disiapkan panitia berupa uang dan trofi sebesar 25 juta untuk juara 1, 22 juta 500 untuk juara 2, 20 juta untuk juara 3, juara harapan 1 sebesar 17 juta 500 ribu dan trofi, juara harapan 2 sebesar 15 juta dan trofi, juara harapan 3 sebesar 12 juta 500 ribu trofi. Ada pun lomba parade perahu motor hias. Juara 1 sebesar 20 juta dan trofi, juara 2 sebesar 17 juta 500 ribu dan trofi, juara harapan 3 sebesar 7 juta 500 ribu dan trofi. Terima kasih telah menonton!